Halo guys kembali lagi di channel Jenpeter Ong ini ya guys Nah sekarang kita akan bermain game Prime vs Zombies lagi ya guys Nah bagi yang belum memencet tombol like dan memencet tombol subscribe silahkan dipencet ya guys Terima kasih banyak Nah kemarin kan kemarin kita Kita Kemarin Level 10 kan sudah Nah level 10 sudah kita dapat kalau gak salah namanya Puffs Room ya Nah sekarang Puffs Room ini berguna di saat malam guys Nah kita paca dulu level malamnya Nah jadi pertama-tama disini kita lihat dulu ada 10 level Disini ada mini games Nah ini mini games Terus Ini level 1 Bapak Dave muncul lagi ya Sudah lama gak muncul nih Bapak Dave Nah Kalian bisa baca sendiri ya Oh jadi katanya Sun mataharinya tuh gak bakalan jatuh dari langit lagi gitu Terus masih bisa katanya dapet dari Sunflower Katanya juga Kita beruntung dapet Puffs Room Oke guys Nah jadi disini ada zombie yang membaca koran juga guys Kalau gak salah nanti kalau korannya hancur dia bakalan marah Tapi nanti saja kita bakalan susun dulu formasi seperti biasa Ini formasinya Biasa sekali bukan Nah Jadi bedanya disini ada kuburan guys Hmm bagaimana bisa ya ada kuburan di Di halaman rumah ya Aneh sekali ya Tapi biarin guys Jadi kuburan ini Nanti saat final wave bakalan munculin banyak zombie guys Disitu ada satu bendera juga Nah disini aja guys Disini aja Nah kita dapet lagi Kita bisa menanam Kita tanam dulu dengan Puffs Room guys Supaya aman guys Soalnya Puffs Room itu harganya gratis Disitu ada tulisannya harganya 0 Jadi aman guys Terus kita pasang lagi guys yang banyak Oh ternyata Sunflower nya sudah guys Nah Karena Sunflower nya sudah banyak Aku bakalan tanam Peas Shooter sebentar lagi Puffs Room ini Nanti aku bakalan ganti dengan Peas Shooter guys Biar lebih mantap guys Kita tanamin Tanamin mushroom yang Mushroom lagi Mushroom jamur kan Puffs Room guys Bukan mushroom Mushroom kan jamur kan Namanya disini tuh puff room guys Nah Begini Karena ada zombie kakek-kakek yang suka baca kuran ini Nah Nanti dia bakalan marah Kalau kurannya hancur Makanya aku Taruh Puffs Room dulu disitu Oke guys Nah terus Kita Taruh lagi Puffs Room nya Peas Shooter nya juga Sekalian Jadi Saat malam ini Kita bakalan berfokus pada Jamur ya guys Bukan Peas Shooter Tapi jamur Nanti kita bakalan pake Lebih banyak jamur lagi guys Nanti abis ini Kalau kita liat di Awal level tadi Ada gambar Sunflower guys Kita bakalan dapet Sunflower Nah Seperti ini guys Jadi fungsinya bomb tuh apa Buat Memeledakkan zombie yang keluar dari kuburan Yang jaraknya terlalu dekat dengan tanaman guys Seperti ini guys Nah Kenapa aku gak ledakin Gerombolan zombie nya aja ya Biar cepet Gak apa-apa guys Nah jadi Bener kita dapet Sunflower disini Mari kita lanjutkan Level 2 Main Nah jadi disini Sudah ada Berbagai macam tanaman lagi Seperti biasa Sekarang kita bakalan ganti Gimana ya Ini Kayaknya Gimana ya Begini saja guys Terus ini apa Berarti ini Hmm ada ini Berarti pakai ini 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 Nah oke guys Seperti ini saja guys Jadi gunanya Sunsroom nya apa Jadi Sunsroom ini Berguna untuk Ngasih lin matahari guys Sun Kayak Sunflower Kayak bunga matahari itu Tapi Kalau Sunsroom dia Harus dari kecil dulu guys Terus Nunggu sampai besar dulu Kalau Sunflower kan langsung Kalau Sunsroom ini Nunggu dari kecil dulu Seperti ini guys Sunsroom masih kecil Zumbi pertama Sudah muncul Dan disitu ada Dua bendera guys Kalian bisa Lihat Sendiri ya Ada dua bendera Aku malah Ngasih makan Puffstroom nya Ke zombie nya Biarin guys Cuma sekali Gigitan saja Apakah Puffstroom ini Nembak Tiga kolom Tiga sampai Empat kolom Aku agak kurang Tau guys Soalnya Nah jadi Disini Sudah ada Banyak Sunsroom Harganya Sudah Sampai Bukan harga Matahari nya Sudah Banyak juga Nah disini Kita Bakalan Menunggu lagi Nah Kita dapat Hadiah guys Wow Kita dapat Hadiah More ways To play Unlock Oh Kita dapat Hadiah guys Nanti bakalan Kita coba ya Kalau Nggak Salah Ini kan Flame vs Zombies Mainnya Di hp Kan guys Nah yang Di hp Wah Ternyata Sunsroom nya Sudah besar guys Cepat juga guys Lumayan Kita dapat Koin Oh ya tadi Bicarain Hadiahnya Hadiah ya Jadi Hadiahnya Itu Katanya Disitu More ways To play Berarti Di menu utama Kalau nggak Salah itu Di bawah Di bawah Tombol adventure Jadi Memang Di Flame vs Zombies Yang di hp Ini kan mainnya Di hp Guys Ini memang Agak beda Ternyata Beda Dengan Flame vs Zombies Yang ada Di komputer Nah Disini Sudah Banyak Juga Disini Nah Lumayan Dapat Koin Juga Guys Nah Sekarang Kita Sudah Mulai Mendapatkan Koin Guys Jadi Aku Juga Lebih Aman Bukan Lebih Aman Ya Kalau Malam Memang Kita Sudah Mulai Dapat Dapat Duit Nanti Kita Bisa Beli Taneman Guys Cuman Untuk Taneman Nggak Bisa Sekarang Guys Kalau Nggak Salah Taneman Itu Bisa Kita Beli Setelah Nyelesaikan Pool Level 3 Pool Level 4 3 Strip 4 Kalau Di Komputer Aku Nggak Salah Begitu Guys Ya Kalau Misalnya Info Ada Yang Salah Bisa Perbaiki Dengan Cara Tulis Di Kolom Komentar Nanti Aku Baca Seperti Ini Siapa Tau Gitu Aku Ada Kesalahan Juga Jadi Kita Bakalan Makan Si Ember Itu Soalnya Zombie Yang Pake Ember Besi Di Kepalanya Itu Nah Ember Besi Kepalanya Itu Bikin Level Jadi Berjalan Lambat Soalnya Zombie Lama Banget Nggak Hancur Hancur Guys Zombie Makanya Dia harus Lebih Cepet Guys Supaya Nggak Menghalangi Jalan Level Supaya Levelnya Tidak Berjalan Terlalu Lama Guys Terus Terus Masih Ada Lagi Ternyata Masih Belum Final Wave Juga Terus Guys Terus Ganti Terus Tanam Terus Selama Masih Belum Final Wave Masih Aman Guys Nah Lumayan Dapet Uang Juga Di level Ini Sudah Ada Uang Lebih Mantap Terus Kita Kasih Makan Kecomper Habis Itu Kita Skop Oke Sebenarnya Sekarang Udah Aman Guys Sebelum Kita Taruh P-shooter Aja Untuk Supaya Lebih Aman Terus Kita Bakalan Taruh Comper Kita Bakalan Kasih Kita Bakalan Skop Lagi Comper Biar Nggak Terlihat Kotor Biar Terlihat Lebih Rapi Guys Nah Sekarang Disini Ada Banyak Zombie Guys Zombie Zombie Itu Sangat Sekali Suka Makan Tanaman Wah Kita Bawa Cherry Bomb Disini Nah Kan Lebih Cepet Oke Guys Dapat Farm Storm Guys F-U-M-L Ini bacanya Gimana Ya Guys Aku Juga Kurang Tau Kita Continue Lalu Saja Wow Kita Sudah Buka Shop Nah Jadi Nah Jadi Untuk Awal Awal Kita Dikasih Uang 10.000 Buat Beli Mini Game Pertama Guys Soalnya Kalau Di HP Ini Kita Harus Membeli Mini Games Guys Jadi Gak Kayak Di Komputer Yang Mini Games Dimain Nanti Nambah Sendiri Ngebuka Yang Baru Tapi Kalau Di HP Dia Bakalan Kita Harus Beli Dulu Guys Beli Si Si Mini Games Nya Guys Makanya Si Tokonya Bukannya Lebih Awal Guys Tapi Untuk Beli Taneman Kayaknya Masih Harus Nah Ini Guys Nah Oke Guys Mungkin Sekian Dulu Videonya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Bagi Yang Belum Ya Guys Bagi Yang Sudah Terima Kasih Banyak Dan Bagi Yang Sudah Menonton Video Ini Terima Kasih Juga Dan Di Kolom Deskripsi Seperti Biasa Ada Link Untuk Channel Kedua Saya Bisa Kalian Cek Disitu Dan Juga Ada Beberapa Channel Yang Lain Mungkin Kalian Tertarik Untuk Menonton Channel Channel Yang Lain Tersebut Oke Guys Bye BIII BYE Terima kasih.